Saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus Pada saat ini, kita bersama-sama menaikkan syukur kepada Tuhan Karena kasihnya yang tetap indah bagi kita Kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, Minggu 7 Februari tahun 2021 Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa Ya Tuhan, kami bersyukur, Engkau mengasihi kami Hari Minggu yang Engkau kuduskan, Engkau menyatakan kemurahan dan kebaikanmu bagi kami Sekarang kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Biarlah Engkau roh kudus menolong kami Agar firman yang kami baca dan renungkan mengambil bagian dalam hidup kami Ini kami yang berserah kepadamu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudara-saudara Pembacaan kita saat ini Dari Masmur 103 Ayat yang ke-13 Sampai ayat yang ke-22 Firman Tuhan berbunyi demikian Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia Sebab dia sendiri tahu apa kita Dia ingat bahwa kita ini debu Ada pun manusia Hari-harinya seperti rumput Seperti bunga di padang Demikianlah ia berbunga Apabila angin melintasinya Maka tidak ada lagi ia Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi Tetapi Kasih setia Tuhan Dari selama-lamanya Sampai selama-lamanya Atas orang-orang yang takut akan dia Dan keadilannya bagi anak cucu Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya Dan yang tidak ingat untuk melakukan titahnya Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga Dan kerajaannya berkuasa Atas segala sesuatu Pujilah Tuhan Hai malekat-malekatnya Hai pahlawan-pahlawan perkasa Yang melaksanakan firmannya Dengan mendengarkan suara firmannya Pujilah Tuhan Hai segala tentaranya Hai pejabat Pejabatnya Yang melakukan kehendaknya Pujilah Tuhan Hai segala buatannya Di segala tempat kekuasaannya Pujilah Tuhan Hai jiwaku Demikian saudara-saudara Firman Tuhan yang boleh kita baca saat ini Kita merenungkan firman Tuhan ini dengan tema Dari keluhan menjadi pujian Saudara-saudara Apakah Anda termasuk tipeh seorang yang suka mengeluh? Saya mengenal seseorang Suka sekali mengeluh Ia suka mengeluh Tentang banyak hal Apakah itu pekerjaannya Pasangan hidupnya Anak-anaknya Bahkan hal-hal kecil yang terkesan Tidak terlalu penting untuk dipermasalahkan Dalam perikut ini Setelah pemasmur mencurahkan pengaduannya kehadapan Tuhan Ia kemudian mengalihkan perhatiannya Kepada kebesaran Tuhan yang diyakininya Perhatikan kata tetapi Yang mengawali kalimat pada ayat 13 Pemasmur tidak mau berlarut-larut mengeluh Walaupun pada saat itu ia sangat bersusah hati Pemasmur kemudian menyatakan keyakinannya itu Dalam gambaran kota Sion Yang dibangun kembali dari rerun Tuhan Menjadi cara Tuhan memulihkan bangsa Israel Kebesaran Tuhan yang bertahta di sorga Tidak menjadi penghalangkasinya Untuk mendengarkan keluhan umatnya di bumi Bahkan untuk membesarkan umatnya Umat yang dikasihi Tuhan Umat ini merespon karya pemulihan Tuhan Dengan memuji Tuhan Dan menceritakan kebesaran Tuhan kepada bangsa-bangsa lain Saudara tentu tidak ada salahnya Kita curhat atau mengeluh kepada orang lain Bahkan termasuk dalam doa kepada Tuhan Tuhan adalah alamat yang tepat Untuk mencurahkan semua isi hati kita Namun jangan biarkan kesulitan atau kesusahan Terlalu memengaruhi hidup kita Sehingga kita kehilangan iman dan keyakinan Pada kuasa dan kasih Tuhan Marilah kita mengubah keluhan kita Menjadi kata-kata positif Yang dapat membangkitkan kembali semangat kita Alikan perhatian kita Dari keluhan menjadi pujian Niscaya kita semakin merasakan Kuasa dan kasih Tuhan Tidak pernah beranjak dari kehidupan kita Demikian firmannya Amin Marilah saudara-saudara Kita satu di dalam doa Tuhan Dalam pergumulan hidup kami Kami juga belajar untuk melihat kehadiranmu Bahwa engkau selalu bersama dengan kami Sehingga dalam pergumulan kami Kami menemukan engkau yang penuh kasih Yang akan terus mengasihi dan menopang kami Terima kasih Untuk kebenaran firman yang boleh kami dengarkan saat ini Berkati kami Tuntun hidup kami Berkati anak-anak kami Berkati usaha dan pekerjaan kami Berkati rencana-rencana kehidupan yang kami canangkan Dalam perjalanan hidup kami bersama keluarga kami Berkati harapan kami Biarlah damai sejahteramu selalu bersama dengan kami Pribadi lepas pribadi juga dalam keluarga Kasihi kami semua Tuhan Berkatilah setiap saudara-saudara kami Yang berada dalam pergumulan Karena sakit, karena duka Atau karena beban-beban hidup Yang sungguh menghimpit Tuhan hadir untuk memberi kelegaan Kepulihan, kekuatan Agar saudara-saudara kami Tetap tegar Dan selalu melihat kehadiranmu Sebagai gembala yang menopang kehidupan kami Sukacita jemaatmu engkau berkati Juga semua pelayanan yang selalu dikerjakan Oleh saudara-saudara kami yang Tuhan pakai Untuk terus melayani menuntun jemaatmu dengan baik Engkau memberkati bangsa dan negara kami Topang bangsa kami, pulihkan negara kami Biarlah penyebaran COVID-19 dapat Diupayakan Untuk diputuskan Dan Tuhan mengasihi pemerintah kami Dalam melaksanakan semua harapan dan kerinduan ini Berkati kami Tuhan Sertai sepanjang hari ini Ampuni dosa kami Kami membawa hidup kami Hanya di dalam nama anakmu Yesus Tuhan Juru Selamat Dan penebus dosa kami Amin Terima kasih Kita boleh mengikuti renungan harian ini Semoga firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara Salam sehat Tetap semangat menjalani hari ini Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.